Tanggal 20 Mei merupakan hari kebangkitan nasional dalam rangka hari kebangkitan nasional ke-114 tahun 2022 mengajarkan untuk selalu optimis dalam menghadapi masa depan. Seperti halnya pemerintah Kecamatan Kersamana, Kabupaten Garut, Jawa Barat mengelar upacara hari kebangkitan nasional yang ke-114 tahun 2022 bertempat di halaman kantor kecamatan pada Jumat 20 Mei tahun 2022. Upacara dihadiri oleh seluruh para UPT sekecamatan Kersamana, para kepala desa dan para kepala sekolah, serta perwakilan dari beberapa siswa sekolah menengah pertama yang ada di Kecamatan Kersamana. Hari kebangkitan nasional ini dijadikan momentum kebangkitan semua khususnya seluruh masyarakat Kecamatan Kersamana. Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Henrik Prima, Nuansa Priangan hadir untuk Anda. Wahai Tuhan yang berkuasa, yang laki kau tukulkan kepada Tuhan, apa yang tak tukulkan dikongsi, yang kusulkan dikongsi, dan dikongsi, dan dikongsi, dan dikongsi, kami penyimpi yang adil. Beberapa yang perlu, ya mungkin kita dievaluasi, yang pertama mungkin nanti masalah perangkat, siapa personnya, personnya dengan termasuk dilatihkan. Kita hari ini melaksanakan upacara Pekan Kecamatan berkait dengan hari ini, ulang tahun kebangkitan nasional yang ada 114 jelas. Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa momen kebangkitan ini dijadikanlah kita bangkit semua. walaupun kemarin kita dua tahun terakhir ini dilandangkan pandemi COVID-19, kita selama ini ke depan, kita lihat ke depan, kita bersemangat untuk tetap bangkit. Indonesia bangkit, Kecamatan bangkit, kemudian ini menjadi penyemangat bagi seluruh masyarakat, khususnya Kecamatan Kecamatan. Ya berharapnya momen ini menjadikan penyemangat bagi para semua masyarakat khususnya Kecamatan Kecamatan ini untuk menjadikan momen untuk awal kita kebangkitan kembali yang sudah terlewat dengan usainya kita manangan masalah COVID-19 di Kecamatan.